Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi tahun yang lalu 2016-an ya Bapak menyenangkan program restorasi gambut Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan Sekaligus untuk perbaikan sumber penghidupan masyarakat Kemudian yang kedua belajar dari program order baru yang dulu Lahan 1 juta hektare yang lokasinya juga di Kalimantan Tengah Sekitar Taman Nasional Subango disana itu Yang gagal Kemudian yang ketiga Ini Bapak akan membuka lahan baru Apakah sudah digaji secara ekonomi, lingkungan, dan sosialnya Karena secara ekonomi saya katakan bisa dilakukan Tapi untung apa enggak? Belum tentu Kenapa begitu? Mungkin malah banyak buntungnya Kenapa? Yang dihadapi adalah alam Pak Jadi gambut itu kalau terendam itu sifatnya asam Kalau dikeringkan itu basah Dan dua-duanya meracun Tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman Apalagi kalau dikeringkan dengan kanalisasi Itu akan menyebabkan rentan kebakaran ketika di musim kemarau Itu yang pertama Kemudian yang kedua Air digambut itu adalah cadangan air tawar terbesar di dunia Nah sifatnya spons Begitu dia dibuka dengan kanalisasi Tahun pertama itu ada kemungkinan dia turun Jadi subsidence Subsidence itu mungkin sekitar 50-100 cm Dan kemudian karena airnya itu tersedot keluar semua Dia akan terus menurun Nah ini apakah sudah dikaji? Belum lagi sosial Kalau kemudian jaraknya terlalu jauh dengan masyarakat Tidak masuk Tidak masuk Mending cara lain saja Terima kasih telah menonton